Pemirsa dari pelaksanaan press release yang dikelar Polresta Bengkulu, terdapat 16 daftar pelaku begal yang berhasil di ringkus tim gabungan Polresta Bengkulu. Dari 16 pelaku tersebut, hampir rata-rata semuanya masih berstatus sebagai anak di bawah umur. Bahkan beberapa pelaku juga masih berstatus sebagai pelajar mulai dari pelajar SMA, SMK hingga MA. Dikatakan Kapal Resto Bengkulu, Kombes Pol Aris Sulis Tiorno, para pelaku ini beraksi dengan cara berkeliling kota Bengkulu. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Betami Sutra, wartawan Tribun Bengkulu untuk Anda. Rekan Betami Sutra, silakan laporan andarkan. Baik, terima kasih Yustina. Baik, Tribun Terus dapat kami sampaikan bahwa kemarin dari pihak Kapal Resto Bengkulu itu telah melaksanakan press release terkait dengan penangkapan 16 pelaku begal yang beraksi di wilayah Kata Bengkulu dan bahkan sempat viral di media sosial di Tribuners. Dan dapat kami sampaikan kepada Tribuners bahwa dari 16 pelaku tersebut, bahkan sekitar hampir seluruhnya, bahkan cuma ada beberapa orang saja yang sudah masuk di umur dewasa, itu masih berstatus sebagai anak di bawah umur. Karena usianya masih di bawah 18 tahun di Tribuners, dimana dari data yang kami miliki bahwa ada sekitar 3 orang yang sudah berusia 18 tahun dan juga 19 tahun, sedangkan sisanya masih berusia sekitar 15 sampai dengan 17 tahun. Dan bahkan beberapa di antaranya masih berstatus sebagai pelajar, baik pelajar yang ada di SMA Negeri, kemudian ada di SMK dan juga ada di MA di Tribuners. Dan dapat kami sampaikan kepada Tribuners bahwa untuk modus dari 16 terduga pelaku begal yang berhasil diamankan oleh tim gabungan Pures Tabungkulu pada hari Rabu sebelumnya, itu nampaknya mereka hanya sekedar untuk gaya-gaya dan ikut-ikutan bahkan dari Tribuners. Pasalnya dari pengakuan beberapa pelaku, mereka hanya ikut-ikutan saat diajak teman sebagai aksi solidaritas mereka sesama anggota gangster. Jadi kami sampaikan juga kepada Tribuners bahwa mereka ini sebenarnya katanya tergabung dalam sebuah gangster yang dinamakan oleh mereka yaitu gangster siap tempur. Bahkan mereka sudah memiliki grup WhatsApp yang memiliki kurang lebih sekitar 30 anggota di dalamnya, di mana 16 orang yang kemarin diamankan dan diraksanakan presilis itu merupakan, semuanya merupakan anggota dari geng ataupun gangster siap tempur, yang sebagaimana disampaikan di awal tadi. Bahkan saat ditanyai oleh beberapa wartawan, mereka justru malah saling menyalahkan dan saling menuduh sebagai otak dari perbuatan aksi begal yang mereka lakukan di beberapa titik yang ada di kota Pungkulu ini. Jadi dalam beraksi mereka juga selalu berlakukan aksinya secara beramai-ramai, beberapa motor bahkan belasan orang, kemudian datang ke lokasi ataupun TKP untuk menunjukkan bahwa mereka ada kelompok yang solid dan juga dalam beraksi itu cukup kompak. Dari beberapa hasil begal yang didapatkan oleh mereka itu terdapat beberapa barang mulai dari dompet, handphone dan juga bahkan sepeda motor. Namun terkait dengan barang tersebut disampaikan oleh Kapolres Tabungkulu, beberapa masih utuh dan belum dijual. Jadi pihak Kapolres Tabungkulu masih melakukan pendalaman apakah nanti barang tersebut hasilnya akan dibagi atau seperti apa. Mereka masih memintai keterangan dari para pelaku ini tribuners ini. Dan kami sampaikan juga kepada tribuners bahwa beberapa barang bukti juga sudah diamankan oleh pihak Kapolres Tabungkulu dari aksi 16 pelaku ini. Di antara seperti sebilah samurai, kemudian satu pedang panjang, satu celurit, kemudian satu ekor pari, tiga pisau, 18 handphone dan 14 sepeda motor. Namun untuk sepeda motor ini, itu sebagian adalah hasil pencurian dan sebagian lagi memang adalah sepeda motor yang mereka gunakan dalam beraksi di tribuners. Dan terkait dengan hal ini, pihak Kapolres Tabungkulu juga menyatakan masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pasalnya masih ada sekitar 14 orang anggota dari gangster ini yang masih dalam tahap pencarian oleh pihak Kapolres Tabungkulu dan mungkin nanti kita akan tunggu hasil dari pihak Kapolres Tabungkulu terkait dengan pengungkapan kasus ini sampai dengan tuntas. Karena memang kasus ini sempat merasakan masyarakat dan bahkan sempat heboh di media sosial yang ada di wilayah kota Kapolres Tabungkulu. Mungkin demikian dulu Levi Likta yang dapat saya sampaikan dari Bengkulu kembali ke Rekan Justina. Baik Rekan Betami Sutera Wartawan Tribun Bengkulu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolres Tabungkulu, Kompens Pol Aris Sudisdiono. Sampai dengan saat ini, sebagian pengakuan dari para anggota geng siap tempur itu ingin menunjukkan ingin menunjukkan pribadi, pribadi gengnya atau ingin menunjukkan kelompoknya ini bahwa kelompoknya ini benar-benar seperti namanya, siap tempur tadi. Jadi mereka memang motivasinya ingin bertempur. Dan bahkan dari kelompok ini di dalam WhatsApp grupnya itu sudah nge-tag beberapa hal yang menonjol seperti aluk Polresta Bungkulu yang ada gambarnya Polresta Bungkulu dia menyampaikan kalau di dalam WhatsApp grupnya itu sudah ada ancaman dari Polresta terkait dengan gerakannya mereka. Jadi mereka pun juga meneteksi juga. Jadi para geng, kelompok geng ini memang Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia